Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh setiap insan cendikia, insan akademik yang ada di institusi akademik. Kebebasan akademik berdasarkan penafsiran resmi di PBB, dia terdiri dari dua elemen, sebagaimana disebutkan sebagai tafsir pasal 13 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Elemen yang pertama adalah kebebasan individual, di mana setiap individu, insan akademik, itu adalah kebebasan untuk berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan untuk bertukar pikiran, kebebasan untuk berserikat, atau jenis-jenis kebebasan yang lain yang dimiliki di dalam hak-hak asasi manusia. Nah, elemen yang kedua adalah otonomi institusi akademik, di mana setiap institusi yang menyelenggarakan produksi pengetahuan, proses saintifikasi, research, pengajaran, itu mendapatkan perlindungan bebas dari tekanan atau ancaman untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dua elemen kebebasan akademik inilah yang penting dipegang oleh banyak pihak sebagai elemen prinsip kebebasan akademik. Tentu memperjuangkan kebebasan akademik itu sangat mendasar ya, bagi upaya mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, bagi upaya transformasi pencerdasan ke publik, juga sebagai bagian penting dalam rangka mengawal demokrasi. Karena pengetahuan itu sendiri menjadi kunci pemandu kebijakan, sehingga ketika kebijakan dilandaskan pada sains atau ilmu pengetahuan, maka kebijakan itu menjadi lebih efektif, lebih banyak punya manfaat ke publik, dan juga memberikan dampak besar bagi problem kemanusiaan ataupun krisis ekologi. Nah, hal inilah yang saya kira memang perlu dipikirkan atau dipertimbangkan bahwa kehidupan kebebasan akademik itu perlu dukungan dari banyak pihak, terutama untuk memastikan bahwa transformasi atau proses-proses pencerdasan itu tetap terjadi, bukan hanya sekedar pijakan research, tetapi juga upaya-upaya pengembangan pemikiran kritis di dunia kampus, di lembaga research, itu juga perlu dilindungi. Situasi kebebasan akademik saat ini dipengaruhi oleh dua faktor besar. Yang pertama, dia sangat terdampak akibat pandemi COVID-19. Ketika pembatasan sosial, itu juga berdampak pada bagaimana upaya melakukan research. Dan sementara di sisi lain, kita menyaksikan betapa mahasiswa ataupun insan akademik, akademisi itu melakukan upaya kritik, misalnya atas kebijakan-kebijakan penanganan pandemi, tetapi seringkali menghadapi tekanan ataupun kekerasan. Nah, yang faktor kedua, saya kira ini masih berhubungan bahwa situasi kebebasan akademik juga dipengaruhi oleh kondisi demokrasi yang kualitasnya kian menurun. Nah, tekanan itu berujung pada misalnya ekspresi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat atau kritik terhadap kekuasaan, seringkali dihadapi dengan kekerasan ataupun juga dihadapi dengan pemenjaraan. Nah, dengan tren digital teknologi, saya kira memang serangan-serangan cyber menjadi dominan hari ini ketika aktivitas di kampus misalnya itu mendapatkan serangan-serangan yang masif. Begitu juga sejumlah lembaga research seringkali kehilangan hasil researchnya ketika kanal atau website digitalnya itu dirusak, diretas. Nah, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa situasi kebebasan akademik masih menjadi tantangan ketika kehidupan otonomi akademik itu sendiri belum cukup dijamin. Tantangan hari ini adalah pertama, struktur sosial di tengah masyarakat rupanya juga berdampak ke situasi di kampus ketika kampus juga merefleksi kehidupan yang feodal. Institusi akademik seharusnya tidak menjadi institusi organisasi priayi yang sebenarnya tidak menjaga egalitair, prinsip-prinsip yang setara. Dan itu mengakibatkan ada hirarki kekuasaan yang berrelasi dengan kekuasaan-kekuasaan pemodal ataupun kekuasaan birokrasi politik. Nah, tentu ini menjadi tantangan bagi upaya kehidupan di internal kampus. Sementara di sisi lain, prinsip-prinsip Surabaya untuk kebebasan akademik yang telah dirumuskan sejak 2017 harusnya menjadi bagian penting untuk mendorong kehidupan kebebasan akademik di Indonesia. Dengan begitu, pemerintah atau biaya otoritas terkait itu menghargai karya, pemikiran, pelitian, ataupun hasil dari perjumpaan pemikiran kritis yang ada di institusi-institusi akademik. Tantangan menjaga kebebasan akademik tentu banyak faktor ya, terutama kalau kita perhatikan bahwa serangan-serangan terhadap kebebasan akademik itu banyak dilakukan oleh institusi penegak hukum atau juga masyarakat sipil yang kebetulan seringkali mendatangi kampus untuk membubarkan acara-acara atau aktivitas akademik atau juga dari masyarakat akademik itu sendiri karena di tengah-tengah kehidupan kampus seringkali represi itu justru datang dari internal institusi akademik misalnya ketika mereka tidak memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan ilmu pengetahuan karena pesanan atau kepentingan entah itu birokrasi politik atau pemilik modal yang seringkali korporasi atau perusahaan itu menghendaki untuk tidak dilakukan riset atau menghendaki adanya riset-riset pesanan nah ini yang saya kira upaya yang perlu kita sama-sama menjaganya supaya upaya mendorong transformasi pencerdasan bagi kehidupan ewasan akademik tetap terjaga selamat menikmati